Pengiriman pasukan perdamaian yang nanti akan dikirim ke Gaza. Masalah rencana pengiriman pasukan perdamaian yang nanti akan dikirim ke Gaza. Tentunya ini masih menunggu proses yang cukup lama setelah nanti kita ada mana dari PBB. Maupun rencana evakuasi korban sipil yang saat ini ada di Gaza. Nanti bisa kita ngirim rumah sakit lapangan maupun nanti juga kita bisa mengevakuasi korban sipil yang ada di Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Kira-kira seperti itu nanti mungkin Pak Lepang bisa menjalankan secara teknisnya yang akan disampaikan kepada. Kesiapan kita aja. Jadi nanti kita akan membentuk 3 ada komposit yang terdiri dari batalion sport, batalion seni, kemudian batalion kesehatan, dan batalion perbekalan. Di sana dan juga selain pasukan kita juga menyiapkan 2 KRI, KRI rumah sakit. Jadi KRI Rajiman dan Suharso. Itu bisa merawat di dalam KRI, kemudian juga ada unit darurat. Bisa operasi kelas 1, kemudian juga ada X-ray di dalamnya, dan ada UGD. Kalau untuk kualifikasi dari anggota tim khusus ini, karena ini kan sampai menunggu situasi juga, apakah sudah ditutupkan kualifikasi tim yang bisa digabung di sana, jumlah personil yang akan digabungkan dalam tim itu? Satu brigade kompositif itu jumlahnya 1.212. Tadi itu, jadi kekhususannya dia, kalau yon kes berarti dia perawat, dokter, kalau yon seni dia bisa rekonstruksi, pembangunan, yon beg bisa memasak, mungkin kita buat gapur lapangan di sana. Kemudian yon support, dia tetap pasukan yang akan mengamankan pasukan-pasukan yang memberikan pelayanan tersebut, karena di sana masih konflik, jadi tetap kita membutuhkan pasukan untuk mengamankan pasukan kita yang ingin bantu. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya.